Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan baik ya. Sudah cukup lama saya tidak aktif di YouTube karena kesibukan kerja dan beberapa proyek sampingan. Mulai saat ini saya mau aktif lagi untuk upload video, dan video yang akan saya bahas kali ini adalah lanjutan dari video SEO saya sebelumnya. Tidak lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang masih subscribe channel ini. Hal yang saya akan bahas kali ini adalah cara atau proses mereset kata kunci untuk pemula ya teman-teman. Tujuannya agar kalian paham proses dan penerapan SEO yang baik. Keyword atau kata kunci adalah hal yang sangat penting jika kita ingin bermain organik menggunakan SEO. Baik itu untuk blog, page di website, ataupun di search engine lainnya seperti di YouTube. YouTube itu adalah platform berbagi video. Isinya itu berbagai macam kategori video dengan berbagai macam judul video. Agar user lebih mudah mencari video yang ingin mereka tonton, maka itu YouTube memberikan tool search-nya. Inilah search engine pada platform YouTube teman-teman. Di search ini kalian bisa mengetik apa saja yang ingin kalian tonton. Hal yang kalian ketik itu akan menjadi kata kunci pencarian. Konten yang keluar ini berupa video dari YouTube sesuai dengan kata kunci yang kalian ketik tadi. Tentu kita akan mendapat traffic yang banyak jika video kita berada di 10 video teratas. Dan kata kuncinya juga harus memiliki jumlah volume search yang tinggi. Begitu juga prinsipnya sama pada mesin pencari di Google. Jika di YouTube search melakukan pencarian, maka yang keluar adalah konten-konten video YouTube. Tapi kalau di Google search engine, jika kita melakukan pencarian, yang keluar itu bisa artikel blog, link ke video YouTube, website, dan lain-lain. Tentunya ini akan menjadi lebih luas ya teman-teman, karena mesin pencari akan mengcrolling seluruh aktivitas di internet. Baiklah, saya mulai dari tipe kata kunci. Itu kita bisa bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama disebut sebagai head keyword, short tail keyword, dan long tail keyword. Short tail keyword terdiri dari 2 sampai 3 kata. Sedangkan long tail keyword terdiri dari 4 sampai 5 kata atau lebih. Dan head keyword itu satu kata utamanya teman-teman. Contoh ya, misal jika kalian ketik Bali. Nah ini disebut sebagai head keyword ya. Jadi biasanya maksud dari user mengetik kata kunci ini di Google itu terlalu luas ya teman-teman. Jadi bisa orang yang ingin wisata atau hanya ingin baca tentang Bali atau mencari tahu tentang budaya, tempat wisata, sejarah, dan lain-lain. Jadi sangat luas. Maksud dan tujuannya menjadi tidak jelas. Jika kalian mau menerapkan SEO di website, saran saya jangan menarget head keyword ini. Karena selain terlalu luas, maksud dan tujuannya menjadi sangat sulit untuk kita mengerti. Yang kedua, short tail keyword. Bisa juga disebut sebagai body keyword. Contohnya ya, jika kalian ketik wisata ke Bali. Terdiri dari 2 sampai 3 kata dan punya maksud yang lebih jelas, lebih spesifik. Oke, kita bisa mengerti nih tujuannya. Dari sini kita bisa punya ide yang lebih baik untuk membuat konten berdasarkan keyword tersebut. Tetapi biasanya short tail keyword atau body keyword ini itu akan sangat kompetitif teman-teman. Karena paling gampang dicari dan sering menjadi target dari pesaing kita. Yang ketiga, ini yang paling ideal menurut saya untuk SEO di website. Dan sebaiknya kita fokus untuk mencari kategori dari long tail keyword terlebih dahulu. Long tail keyword terdiri dari 4 sampai 5 kata atau lebih ya. Contohnya, paket tur wisata ke Bali. Seperti yang kalian bisa lihat dari perasa katanya dibandingkan dengan Bali dan wisata ke Bali, ini lebih jelas ya maksud dan tujuannya. Selain itu, long tail keyword biasanya memiliki saingan atau kompetisi yang lebih sedikit dengan traffic yang berkualitas tinggi. Nah, untuk kalian yang pemula, inilah tujuan kita untuk mereset kata kunci. Yaitu untuk mendapatkan keyword yang memiliki sedikit saingan atau low competition dengan traffic yang cukup bagus. Jadi diingat ya, untuk pemula, poinnya kalian harus mencari keyword yang low competition. Alangkah baiknya, keyword tersebut juga memiliki traffic yang tinggi. Kenapa mencari low competition keyword? Itu agar website kita atau artikel dan konten yang kita buat lebih mudah untuk bersaing di halaman satu Google. Sampai di sini, kalian bisa paham ya perbedaannya. Seperti saran saya tadi, agar kalian yang pemula di SEO, fokus dulu untuk mereset long tail keyword. Tentu sekarang muncul pertanyaan bagaimana caranya. Oke, untuk mendapatkan long tail keyword yang low competition dengan traffic yang bagus, traffic yang bagus itu menurut saya tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi, teman-teman. Karena yang terlalu tinggi, itu biasanya akan banyak saingan dan butuh effort yang lebih, serta hasilnya pun bisa sangat lama. Ini sekali lagi saya sharing berdasarkan apa yang menjadi pengalaman saya ya, bisa saja berbeda dengan orang lain. Semoga ini bisa bermanfaat ya buat kalian. Baiklah, sekarang kita lanjut ke prosesnya. Pertama, kalian bisa ketik ini di Google ya, keyword.io. Enter. Linknya juga kalian bisa cek di deskripsi ya, teman-teman. Nah, ini dia. Klik websitenya. Sekarang kita coba masukkan keywordnya. Untuk market needs, kalian bisa sesuaikan dengan bisnis, jasa, atau produk masing-masing ya. Di sini saya akan berikan beberapa contoh. Misalnya nih, saya sebagai blogger ya, membahas tentang gadget. Contoh ya, teman-teman. Misalnya saya mau buat konten tentang drone misalnya. Simple aja, ketik drone terbaik. Lalu pilih negara ya. Sesuaikan negaranya, saya pilih Indonesia. Lalu klik search. Nah, ini dia listnya. Oh ya, kalian bisa create akun dulu atau di-skip saja. Klik ini, no thanks. Lanjut saja tanpa sign up. Nah, dari sini kita bisa dapat ide keyword apa yang akan kita gunakan sebagai konten atau artikel. Nanti, kalian tinggal centang saja yang kira-kira sesuai dengan pembahasan. Contoh lainnya, ada jasa atau produk. Ketik saja di sini keyword utamanya. Misal, konsultan pajak. Atau bisa yang lain, misal saya dealer mobil bekas. Misalnya nih, ketik saja mobil bekas. Tentu kalau mobil itu lebih ke lokal ya, di daerah tertentu. Jadi, tambahkan daerahnya, misal menjadi mobil bekas Bali. Nah, list ini bisa kita gunakan. Misal, saya pilih saja. Caranya, asumsikan diri kita sebagai orang yang membutuhkan. Jadi, atau orang yang mengetik di pencarian Google itu kira-kira apa yang mereka ketik ya jika ingin mencari produk kita. Saya akan coba pilih 10 keyword sebagai contoh. Tentu kalian bisa pilih lebih dari 10 ya. Kalian juga bisa manfaatkan menu filter ini ya. Untuk mencari keyword yang lebih beragam. Setelah mendapatkan listnya, kita akan mencari tahu nih, apakah keyword ini memiliki low kompetisi dengan traffic yang bagus. Caranya, dari browser ketik ini ya, di Google, Manggles. Search. Oke, ini dia websitenya. Kita akan menggunakan tools dari mangles.com. Manfaatkan tool yang gratis saja. Di sini ada 10 hari trial yang bisa kita coba, teman-teman. Klik 10 day trial. Nah, kalian bisa sign up saja dulu, oke. Setelah sign up, nanti akan ada email masuk. Kalian bisa confirm dulu lewat email ya. Jangan khawatir ya, teman-teman, kita tidak akan kena charge, karena tidak ada kartu credit juga yang harus diisi. Klik confirm. Oke, sekarang klik ini, thanks. Lalu masuk ke dashboard. Pada tool keyword research, klik ini, find keyword. Oke, di sini kalian bisa juga masukkan ide keywordnya ya. Misal yang tadi, mobil bekas Bali. Sesuaikan wilayahnya. Dan juga bahasa. Lalu find keyword. Maka kalian bisa lihat juga list kata kunci yang beragam. Tapi saya lebih suka menggunakan keyword.io untuk mencari variasi kata kunci. Balik dulu ke sini. Oke. Nah, ini list yang tadi ya, yang sudah saya centang. Sekarang kita copy. Lalu balik. Nah, sekarang kalian klik ini, import. Oke, sekarang tinggal di paste saja di sini. Lalu klik proses keyword. Oke, sekarang yang perlu kalian perhatikan adalah search volumenya. Dan juga keyword difficulty. Usahakan cari search volume yang di atas 200. Atau kalau tidak ada, minimal di atas 100. Dengan keyword difficulty atau kompetisi yang rendah ya teman-teman. Di bawah 30. Seperti ini. Hanya 18 ya. Rata-rata long tail keyword kompetisinya memang rendah. Tapi ini mobil bekas Bali termasuk short tail ya. Tiga kata. Dengan volume search 2000 per bulan. Ingat ya teman-teman. Kalau website baru, sebaiknya cari dulu yang long tail keyword seperti ini. Harga mobil bekas Bali. Kalau kalian klik ya, kita bisa lihat volume search-nya. Sekitar 160. Dengan low kompetisi ya. Angkanya di 18. Ada juga ini nih. Harga mobil bekas Bali. Yang di atas 100 volume search-nya dengan keyword difficulty sama di angka 18. Kalian bisa lihat juga angka pencarian per bulannya di sini nih. Oke. Dan juga trend-nya kalian bisa cek di sini. Nah ini lagi menurun trend-nya. Tidak masalah teman-teman. Trend-nya menurun yang penting grafik search volumenya relatif stabil dari tahun ke tahun. Nah ini sayangan kalian ya di SERP atau search engine result page. Kalau kalian ketik di Google kata kunci harga mobil bekas Bali. Nah ini nih website-nya yang ada di list satu Google. Oke. Cukup ya. Saya akan ambil dua kata kunci ini. Harga mobil bekas Bali. Dan juga jual mobil bekas Bali. Nah dari sini kita akan jadikan artikel dengan kata kunci tersebut. Kalian bisa catat atau buat list keyword yang akan kalian target. Oke. Seperti ini ya contoh list-nya. Saya bagi saja yang utama target saya long tail keyword. Short tail keyword juga saya catat. Nah ditambah dengan volume search dan kompetisinya. Nah setelah kita mendapatkan keyword yang akan kita target. Sekarang kita akan jadikan artikel. Saya login dulu. Buat post baru ya. Misal dari keyword tadi saya akan buat judul seperti ini. Daftar harga mobil bekas Bali 20.22. Sebaiknya kalian research dulu agar isinya itu benar-benar bisa memberikan manfaat bagi si pembaca. Ini penting ya teman-teman. Jadi buatlah artikel atau post yang benar-benar memberikan manfaat bagi user. Ini agar mereka mau share dan berlama-lama membaca post kita. Terapkan juga SEO on page yang sudah saya pernah bahas di video ini. Pada menit ke-17 saya jelaskan parameter SEO on page. Kalian bisa klik juga link-nya di sini. Oke. Lalu kalian bisa ulangi prosesnya lagi untuk mencari long tail keyword di keyword.io. Lalu cek jumlah search dan kompetisinya di mangles.com. Lalu kalian pilih kata kunci yang sesuai dengan yang saya jelaskan tadi ya. Lalu buat konten. Bisa artikel ataupun video. Jangan hanya buat 3-5 artikel lalu kalian stop dan berharap akan banyak mendapat traffic. Apalagi jika website kalian baru. Sebaiknya rutin seminggu 2 atau 3 kali post artikel dengan proses yang saya jelaskan tadi. Setidaknya ada 30 sampai 50 artikel. Itu kalian bisa mix ya. Dengan long tail dan short tail keyword. Kira-kira komposisinya seperti ini teman-teman. Buat 20 post artikel long tail keyword dengan low kompetisi. Lalu 10 artikel short tail keyword dengan low kompetisi. Nah lalu kalian juga coba buat 5 artikel short tail keyword kali ini dengan medium kompetisi. Kalau bisa cari trafficnya yang di atas 1000. Jika sampai tahap ini baru kalian benar-benar bisa merasakan manfaat dari teknik SEO ini. Satu lagi jika target low keyword yang kalian tuju tadi sudah sedikit. Nah baru nih kalian bisa cari keyword yang medium kompetisinya. Atau cari keyword sampingan atau side keyword yang masih related dengan usaha kita. Ingat ya teman-teman jika kalian menggunakan teknik ini usahakan agar tetap konsisten. Karena tujuannya itu memang untuk strategi jangka panjang. Sangat berbeda jika kita menggunakan airs atau iklannya dalam mendapatkan traffic. Baiklah sampai disini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih.